Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengaku menerima jaminan dari Amerika Serikat untuk mengurangi eskalasi Israel di Beirut dan pinggiran selatannya pada Selasa, 15 September 2024. Sebelumnya pada pekan lalu, Dewan Menteri Lebanon meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui kencatan senjata. Dewan Menteri Lebanon juga menyampaikan komitmen penuh mereka untuk menerapkan Resolusi 1701 dan mengirim tentara ke selatan untuk bekerjasama dengan pasukan sementara PBB di Lebanon atau Univill. Diadopsi pada tahun 2006, Resolusi 1701 mengakhiri perang 33 hari antara Israel dan Hezbollah. Resolusi itu menyerukan penghentian permusuhan, menarikan Israel dari Lebanon, dan memperkuat Univill untuk memantau kencatan senjata bersama tentara Lebanon. Mikati mengatakan, tentara siap untuk memperkuat kehadirannya di selatan dengan sekitar 10 ribu tentara tambahan. Namun hal itu membutuhkan banyak peralatan yang merupakan masalah mendasar untuk mengimplementasikan resolusi tersebut. Di sisi lain, Mikati mengatakan tidak perlu mengaitkan resolusi ini dengan resolusi-resolusi lain seperti Resolusi 1559. Karena hal itu akan menimbulkan perselisihan tambahan di antara berbagai pihak. Diadopsi pada tahun 2004, Resolusi 1559 menyerukan penarikan pasukan asim dari Lebanon, melucuti semua milisi, dan memperluas kontrol pemerintah atas semua wilayah Lebanon. Sejak 23 September 2024, tentara Israel telah melancarkan serangan udara intensif ke Lebanon dengan dalih menyasar target-target Hezbollah. Sementara itu, jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel di Lebanon sejak dimulainya konflik Hezbollah-Israel pada 8 Oktober 2023 telah mencapai 2.350 orang. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, korban luka-luka telah mencapai 10.906 orang. Terima kasih telah menonton!